Sosok Gisela Anastasia atau yang akrab di sapa Gisela kini tengah menjadi sorotan seluruh publik. Nama dan kasusnya pun kerap disindir oleh para netizen di dunia maya. Baru-baru ini muncul sebuah foto yang viral di Twitter di mana terpampang gambar wajah Gisela di bagian belakang backdrop. Para netizen pun dibuat salah fokus dengan quote yang dituliskan di samping gambar tersebut. Gunakan waktumu sebaik mungkin karena 1 detik dalam hidupmu itu berharga apalagi 19 detik bunyi tulisan pada truk tersebut. Hal tersebut pun ramai di komentar I. Mereka kagum dengan si pembuat gambar tersebut yang cukup kreatif dan sangat up to date dengan perkembangan kasus di dunia hiburan. Kreatif banget Anjim Wakakak. Mama Isel 19 detik mu berharga tulis netizen. 19 detik menggairahkan berasa mau senam tulis lainnya. Bak melakang truk sekarang mengikuti zaman. Gokil sih tulis netizen lainnya. Kasus video seks Gisela memang menjadi sorotan publik. Banyak yang mendukung Gisela agar tadi tetapkan sebagai tersangka dan menganggapnya adalah korban dari kasus tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Eustri Yunus menilai Gisela melakukan kelalaian. Karena video seksnya tersebar ke publik. Dia pun menjelaskan alasan kenapa Gisela ditetapkan sebagai tersangka. Korban sebagai apa? Baca dulu pasal 4U nomor 44 tahun 200 tentang pornografi. Apa? Membuat lalu apa lagi? Menyebarkan. Kemudian membuat memang ada pengecualian. Pengecualian membuat itu kalau dia untuk konsumsi pribadi. Nah, sekarang kalau konsumsi pribadi itu harus dijelaskan lagi, kata Kombes Eustri Yunus saat dihubungi. Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 2021. Keduanya pun dipersangkakan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Karena video seks tersebut telah menjadi konsumsi publik, ada unsur kelalaian dari Gisela yang terjadi, sekarang, sudah konsumsi publik. Berarti sudah hilang pasal 4 ayat 1. Berarti ada kelalaian di situ dia bisa sampai ke publik, terang Eustri. Kemudian, Gisela juga mengirimkan video seks itu ke Nobu. Namun, Nobu mengaku menghapus video itu seminggu setelah direkam. Lalu, kedua, dia transfer ke cowok itu. Berarti sudah ada penyebaran, pungkas Eustri. Deik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!